Intro Assalamualaikum pemirsa temen-temen Ya Ricis sayangin Semoga kalian sayang balik sama Ricis Biasanya jomblo gak disayang balik Oh enggak kita gak akan bahas itu Hari ini temen-temen Ricis mau ngajak kalian semua Untuk Untuk lihat Pacar barunya Ricis Ria Ricis punya pacar Pokoknya cantik Ganteng, seksi Semua ada di dia Siapakah dia Siapakah dia Yap Ria Ricis selama ini Dikenal sebagai jomblo Tapi tiba-tiba saja adik kandung Oki Setiana Dewi Ini heboh ingin memperkenalkan Kekasih barunya Kira-kira siapa ya Daripada penasaran Mending langsung saja ikuti Ria Ricis yuk Siapakah pacarnya Ricis pemirsa Oh my god Akhirnya Gak begitu jalan ya Ricis punya pacar Oh, kalau mau ketemu sama tambatan hati harus 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 Ini butuh kelapa Ganteng Ganteng Eh, 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 tolong Tulipan Assalamualaikum bang Ganteng Adek-dek-dek Nget abang ganteng Aku buka merah doang Hah, aku naik sini Aku naik sini Aduh abang tinggi banget, abang gagah perkasa Kalau gitu Liatin, liatin Aduh, si abang tinggi banget posisinya abang Ade kan pendek Ini saya naik sini Aduh, duduk dulu deh Bukan yang ini Ini buat saya naik Ini pacar barunya ini Bukan, ya ampun Ini bukan pacar saya Aduh, ini yang mengantar pacar saya Siapakah pacar saya Aku nisah Aku nisah Aku nisah Katanya sih gak boleh bersentuhan Tapi pacar saya ini Boleh bersentuhan Ternyata pacar aku itu bukan berwujud manusia ya Saya masih jomblo Tapi saya sudah punya pacar baru Ini dia pacar saya Masya Allah Ini sempit banget ya Saya gak bisa joget disini Nah ini dia nih Wah, Masya Allah Teng-teng-teng-teng Bagaimana Bagaimana teman-teman semua Cocokkah dengan saya Saya cantik Saya elegan banget Tuh Sing-seh, tuang-singh, putih, mancung, tirus Berpacaran dengan Mobil kuning ini Ternyata ya Ternyata eh ternyata Kekasih baru Ria Ricis adalah Mobil mini Cooper Berwarna kuning Yang terlihat begitu kokoh Ria terlihat begitu senang Bisa membeli mobil mewah itu Dari hasil jerih payahnya Di dunia entertainment Menurutnya Mobil tersebut Merupakan Hadiah ulang tahun Yang begitu luar biasa Dan menurut aku ini adalah pas ini bisa dibilang sebagai hadiah ulang tahunnya dari Ria Ricis untuk Ria Yunita Jadi Ria Ricis sudah bekerja selama ini dari pagi sampai pagi lagi dari hari Senin sampai Senin lagi Jadi dihadiah ini untuk Ria Yunita, si asli Ria Ricis Karena kan Ria Yunita itu gak dikenal orang bukan siapa-siapa Sementara Ria Ricis Alhamdulillah subscribe but kalau sudah banyak alhamdulillah jadi semoga aja Dan menurut Ria Ricis juga, mobil ini kado dari semua followers dan dari semua subscribers aku Karena menurut aku kalau gak ada mereka ya gak akan ada hadiah buat Ria Ricis Jadi menurut Ria Ricis ini hadiah dari teman-teman sebuah jenis Kadoan tahun 2022 Oh seret banget aku